Gelagat Amanda Manopo saat menatap mesra Arya Saloka dibaca ahli sosiolog kayak istri ke suami? Sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo telah mencapai usia tayang satu tahun? Maka tak heran, jika kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo layaknya pasangan suami istri? Bahkan, ahli sosiolog membaca gelagat Amanda Manopo saat membocorkan Arya Saloka di Sinetron berbeda. Seperti diketahui, Amanda Manopo tidak dipasangkan dengan lawan main pria tampan. Sebelumnya, Amanda Manopo juga pernah dipasang dengan Angga Yunanda bahkan Bastian Steel. Namun, ahli sosiolog mengatakan baru kali ini binar dan gelagat Amanda Manopo dengan lawan mainnya berbeda. Lantas, apa perbedaan gelagat Amanda Manopo ke Arya Saloka yang dibacakan ahli sosiolog? Benarkah Amanda Manopo kini menganggap Arya Saloka pasangan hidupnya? Dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal YouTube NSTAR yang diunggah pada tanggal 1 November 2021, ahli sosiolog membeberkan hasil bacaannya. Mula-mula ahli sosiolog membahas tentang Putri N yang terlihat cemburu. Padahal, Putri N seharusnya tidak cemburu melihat Arya Saloka bermesraan dengan lawan mainnya. Seorang istri, Putri N, seharusnya mendoakan karir pasangan kita maju yang penting terbuka, tapi rasa cemburu pasti ada. Jelas ahli sosiolog mengesampingkan perasaan Putri N, ahli sosiolog menyebut Amanda Manopo justru mengungkapkan Arya Saloka dengan hangat. Bahkan, menurut ahli sosiolog tatapan Amanda Manopo ke Arya Saloka layaknya ke pasangan sendiri. Nah kalau di sisi si Andinnya, Amanda Manopo, pas bareng Arya Saloka itu merasa itu pasangannya sendiri, jelas ahli sosiolog. Oleh karena itu, ahli sosiolog tidak heran jika banyak penggemar yang baper dan hanyut dalam romantisme Amanda Manopo, Andin, ke Arya Saloka. Disebut-sebut tatapan Amanda Manopo ke Arya Saloka layaknya istri pada suami. Jadi wajar penonton terbius, karena kemesraan emang udah kayak sehari-hari aja, kayak suami ke istri, ungkap ahli sosiolog. Sementara itu, untuk istri Arya Saloka, ahli sosiolog meminta agar selalu tabah.